Pemerintah Arab Saudi sudah membuka pelaksanaan umroh untuk pendatang dari semua negara mulai 1 November 2020. Penerapan protokol kesehatan akan diberlakukan pada prosesi umroh ini. Sebelum pemberangkatan, peserta umroh mesti melakukan tes web atau tes cepat. Jemaah yang dinyatakan sehat dapat melanjutkan ibadah umroh sesuai ketentuan yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi. Saat tiba di Tanah Suci, peserta umroh diwajibkan melakukan karantina selama 3 hari. Jemaah hanya diberikan waktu 3 jam untuk menyelesaikan semua prosesi umroh. Jemaah umroh juga tidak diperbolehkan menyentuh kabah dan mencium hajar aswat. Pemerintah Arab Saudi juga menerapkan aturan tentang tawaf yang dilaksanakan di luar pagar pembatas yang sudah dibangun sejak Maret 2020. Umroh di masa pandemi ini hanya berlaku untuk kelompok usia 18 sampai 65 tahun. Jemaah juga akan dipantau oleh tenaga kesehatan profesional. Setibanya di Indonesia, jemaah umroh pun harus dikarantina kembali. Terima kasih. Terima kasih telah menonton